Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pekerjaan selanjutnya perbaikan mesin Toyota Aras ini kita sekarang mau ngecek kerataan dari silinder blok dan cylinder head ya cylinder headnya ini masih dibersihkan untuk posisi piston sudah terpasang ya pistonnya sudah terpasang kemudian kelurusannya ini tadi 0,06 cylinder headnya ini 0,06 harusnya ini silinder head mana emang silinder head 0,05 ya silinder head harusnya 0,05 silinder blok ini 0,0 05 juga ya maksimal ini tadi 0,05 enggak masuk tapi 0,03 masuk ya jadi ini melengkung sekitar 0,05 tapi karena kita lihat kalau silinder head itu nanti 0,05 enggak masuk artinya enggak masalah ya nanti akan kita pasang hai 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 oke ya coba kita tes dulu ya hai 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 tes nggak gitu eh di rumahnya tesnya ini oke yang ini tadi udah kita tes 0,05 rumah uh sekarang Hai yang ini kita akan masukkan kalau 0,05 dia masuk berarti blok itu harus dislep tapi karena ini kelihatannya kok 0 ini 0 artinya eh enggak perlu ya itu enggak perlu jadi pelengkungan total pelengkungan total itu cuma 0,05 oke ya dilihat gini aja udah kelihatan enggak ada yang enggak ada celah jadi sudah dijamin 0 oke jadi apa namanya untuk silinder head akan langsung kita pasang untuk video pemasangan sudah banyak ya mesin K3 sama 3S itu udah banyak udah enggak usah di kita detail kan jadi yang penting kita pasang kita pasang dengan paking yang baru kerasi sesuai momen udah kira-kira seperti itu ya nah kalau tadi silinder head itu melengkung dan ini juga melengkung dan totalnya itu 0,15 0,10 gitu akan kita ratakan ini nggak berani pasang ya tapi karena ini 0,05 dan itu 0 berani pasang karena pakingnya 0,05 dengan torsi pengencangan sesuai spek itu sudah akan mampu menutup area ini ya oke terima kasih update pekerjaan itu saja dulu nah ini silinder head akan langsung kita pasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.